Halo, jumpa lagi di channel Psejet. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara transfer saldo SopiPay ke rekening bank. Untuk mentransfer saldo SopiPay ke rekening bank, pastikan akun SopiPay yang kalian gunakan sudah diupgrade ke SopiPay+. Karena untuk menikmati fitur transfer di SopiPay, kalian wajib upgrade SopiPay kalian ke SopiPay+. Jika kalian bertanya apakah bisa transfer saldo SopiPay tanpa harus diupgrade, tentu saja bisa dengan cara menggunakan aplikasi pihak ketiga. Tapi transaksi di aplikasi pihak ketiga biasanya ada batas nominal saldo yang bisa ditransfer. Jika nominal saldo yang kalian transfer cukup besar, maka akan harus transfer berkali-kali. Dan juga kalian akan dikenakan biaya admin setiap transaksinya. Untuk kalian yang sudah upgrade SopiPay ke SopiPay Plus, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langkah pertama silahkan kalian buka aplikasi Sopi. Di halaman utama aplikasi Sopi, kalian pilih menu saya. Dan kemudian kalian pilih menu SopiPay. Setelah masuk ke halaman SopiPay, di sini kalian pilih menu transfer bank. Jika sudah, kemudian kalian pilih tambah rekening bank baru. Selanjutnya di bagian sini kalian tambahkan rekening bank tujuan. Silahkan kalian pilih nama bank dan masukkan nomor rekening bank tujuan. Jika informasi bank sudah kalian lengkapi, kemudian kalian pilih lanjutkan. Langkah berikutnya, di sini kalian masukkan jumlah saldo yang ingin ditransfer. Di sini kalian bisa transfer saldo SopiPay mulai dari 10.000 hingga 20.000.000 rupiah. Jika namanya saldo yang kalian transfer di atas 50.000, maka tidak dikenakan biaya admin. Jika sudah lalu, kalian pilih lanjut. Di bagian konfirmasi transaksi, silahkan cek kembali apakah nama dan nomor rekening tujuan sudah benar. Jika sudah benar, langsung aja di sini kalian pilih transfer sekarang, dan kemudian masukkan pin SopiPay kalian. Oke, sekarang kita sudah berhasil transfer saldo SopiPay ke rekening bank. Sekarang kita akan cek apakah saldonya sudah masuk atau belum. Untuk melihat riwayat transaksi, kalian bisa cek di mutasi rekening. Oke, sekarang saldo SopiPay saya sudah berhasil masuk ke rekening sebesar 1 juta rupiah tanpa dikenakan biaya admin. Untuk estimasi saldo masuk ke rekening, kalian bisa baca aja pada tabel berikut ini. Oke, itulah tutorial cara transfer saldo SopiPay ke rekening bank. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian masih bingung atau ada yang mau tanyakan, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!